Intro Kenapa ini? Kita selia ketinggalan di mobil Ini siapa? Ini adik aku Oh adiknya Masih kakak ketinggalan di mobil Ini anaknya Pak Hanum ya? Aduh cantik sekali Jauh sekali sama om kulitnya Aduh bersih banget ya Pasti kamu kangen sama mama ya? Kenapa sih Bil kesini ngapain nak? Bukannya tadi udah pulang duluan Tes Bil ketinggalan di mobil Oh tes Bil ketinggalan Namanya lah Bil? Panggilannya Bil? Sibil Sama tetangga om sama namanya Siapa? Sipil Pintar sekali ya Kamu belajar dari siapa sih kok pintar banget? Dari mama atau dari papa? Eh manggilnya apa? Bia sama Abi Oh Bia sama Abi Bacanya Bia atau Abi nak? Abi Oh Abi Kok bisa Abi sih? Karena Bia sibuk masak mungkin ya? Bia gak bisa masak Jujur Bia gak bisa masak Kalau Abi Kalau Abi Abi suka masak Abi bisa masak gak? Bisa Abi bisa Sibil? Gak bisa Gak bisa Paling cuma telur Paling telur Telur ceplok? Tapi lumayan lah udah mulai bisa jawab pertanyaan Itu dia Terakhir shooting dia ditanya senyum doang Mungkin karena aku yang nanya Jadi dia so kaget Jadi langsung bisa jawab Apa aja gitu di jawab? Oke Ini kan perkembangan teknologi Sangat pesat banget ya Serba Semuanya tuh serba digital Nah menurut kalian bahaya gak? Sempet jadi perbincangan diantara ibu-ibu sih Ini gimana masalah gadget gitu kan? Karena anak-anak sekarang banyak banget yang gak bisa kita saring Gak bisa kita kontrol banget kan? Betul Sebenernya pengen ngelarang Tapi kalau kita larang Anak kita jadi gak bisa ikutin perkembangan zaman Betul Karena memang Rasulullah bilang kita harus mendidik anak sesuai dengan zamannya Sekarang zamannya ini lagi zaman semua lewat teknologi Kalau kita stopin banget Dia akan kesulitan nantinya Nantinya juga ngumpet-ngumpet juga ya kan? Jadi aku iya Nanti kalau dia gak ikutin teknologi Walaupun ngumpet-ngumpet gitu kan Gak ikutin teknologi dia akan susah nanti Buat kerjaan ke depannya Buat segala sesuatu buat hidupnya dia akan susah Jadi kita biarkan asal kita arahin Betul Nah kalau Ricis nih? Ada plus minus sih Jadi tergantung gimana kita menggunakan gadget, sosial media Kalau kita pakai untuk yang positif Maka akan jadinya positif Tapi kalau negatif Hasilnya negatif Apalagi zaman sekarang Anak-anak kalau udah megang gadget Kalau gak nonton drama Korea Main game Gak bisa dilepas Itu bukan anak-anak sih Kalau nonton drama Korea Itu ABG Kalau anak-anak lebih ke game kan ya? Game itu bahkan yang sempat kita ampe kebablasan Salah satunya anaknya Mas Sandung yang pertama Bumi itu Pas dia masih umur berapa belas tahun Dia main salah satu game di handphone Terus Mas Sandung udah lock in kartu kreditnya Dia gak enggak gitu kan Jadi dia buat level up tuh Beli-beli Tiba-tiba tagian kartu kredit Mas Sandung 40 juta Kita kayak Apaan ini kita gak pernah belanja ampe segini Pas dilihat game dari game Dan dia pun gak sadar Kita sempat terus Gak ngontrol banget kan Itu yang namanya kita terpukul Sebagai orang tua harus bayar ampe segitu Bumi juga sebagai anak ngerasa bersalahnya luar biasa Jadi emang kita harus tetep ngontrol Harus kontrol ya Karena saya juga pernah ya pas itu bayar kartu kredit Wah 15 juta nih siapa Saya jejarin anak saya Kamu main game ya? Enggak Main game? Enggak Main game? Enggak semua Oh saya ternyata Ya bapaknya masih gak apa-apa Karena kan bapaknya yang cari uang Dan mungkin agak sulit paham Ini anak shock banget Karena buat dia juga Uang 40 juta kan belum ada di bayangan dia Seperti apa Tiba-tiba abis buat game doang Dan itu semua juga pasti ngalamin ya Kak Parto juga kan Marah-marah Karena kartu kreditnya itu kan Kalau udah masuk ke akunnya itu Udah gak bisa di ini lagi Kecuali sama yang punya ya kan Terus aja kepake-kepake gitu Tapi ada cerita Suka rewel gak anaknya pengen main game? Pasti Suka rewel banget Mereka tetap Kadang-kadang Kalau gak anaknya rewel Kadang-kadang kita orang tua kan lagi Ada kumpul sama temen Atau acara apa gitu kan Atau gak di pesawat Di perjalanan Bahwa anak-anak mereka cranky gitu kan Karena kelamaan mereka bosan Kadang-kadang kita sebagai orang tua juga pikir Udah lah kita kasih game aja Kasih handphone aja Kasih gadget gitu kan Tapi kadang-kadang gimana Supaya mereka main gadgetnya aman Gak main game yang aneh-aneh Karena kalau di game Itu suka kadang-kadang ada iklan-iklan yang ngaco juga Betul Terus kalau nonton video Kadang-kadang mereka udah kita arahin channelnya anak-anak Tapi suka keselip Kadang-kadang di kartun aja Itu suka ada Suka ada Yang gak sesuai Tapi sekarang sih Kalau si Bil Amin anak-anak aku Aku nemuin game Ada loh ternyata ada game Yang namanya game anak soleh Itu Bagus banget asli Jadi Tanpa mereka sadar Mereka sebenernya lagi belajar agama Ini aku baru nemuin Jadi dari game yang dia mainin itu Dia bisa belajar uduk Belajar sholat Bahkan anakku tuh bisa denger cerita Rasul Dan dengerin Al-Quran Dia tuh gak sadar Dia sebenernya lagi belajar Belajar agama Islam dari situ Padahal main game Iya dia pikir lagi main game Padahal dia lagi ini Sama di rumah juga artis main itu Kamu main itu juga Game anak soleh Jadi kita bisa sambil main Sambil belajar Karena kan kalau Justru usia-usia segini Menurutku Memang paling mudah menerima Pelajaran-pelajaran baru Buat anak aku Soalnya mainnya kan Mario Bros Nah Nih aku bawa nih di tas Jadi Kalau Kalau ibu-ibu Ini wajib Aku ingin satu hal wajib Bawa di ini Jadi Sebenernya aplikasinya tuh ada di handphone Oh ada di handphone Ada Cuman si bercoba buka Enggak Aplikasinya ada di handphone Cuman Aku kemarin beli tambahan ya Di board game ini tuh ada kartu-kartunya Jadi kalau main pakai kartu Lebih seru Coba Ini si Bill Kalau udah main ini Aduh betahnya Lama Tapi akunya dengernya seneng Lebih menarik Saya setuju nih kayak begini Sebenarnya repot Tolong Mario Bros Pagi-pagi anak gue Cari bata Ini sama jamur Ngapain lu Mario Bros Mario Bros Nih siapa ini kayak begini Nih Iya kerennya ya Sekarang gini Jadi ini kosong kan Ini aku beli tambahannya kartunya Ini dari kosong layarnya Aku taruh kartunya Ntar aku scan Dia tuh bisa keluar Ah itu dia Aku mau scan dia Dia keluar Di pencet Di pencet Anaknya lebih ngerti Nah itu Kalahnya Tuh liat Sholat Tuhan Lagi menariknya Keren Betul ya Keren banget Ntar kartunya Kalau ini lagi Ada sholat tahajud Ya coba deh Anak umur 5 tahun Sekarang jadi udah paham Sholat tahajud Jadi udah tau ya Tuh ada gerakannya Bacaannya Semuanya Masya Allah Banget Keren banget Mau dong Mau banget Mau Semua Sebenernya Semua orang yang punya handphone Gampang banget Jadi tinggal download aja Tinggal cari aja Di Google Play Store Atau gak di App Store Nah tapi Kalau untuk beli yang ini Tambahan kartu-kartunya Ini harus beli online Jadi ini bisa beli online Cari aja di toko online Game Anak Soleh Game Anak Soleh Atau enggak Kalau aku pribadi Aku lebih seneng belanja langsung Di website-nya www.anaksoleh.id Jadi Udah nih Kalau punya anak kecil Ini wajib dibawa Banget Banget Hari kemenangan Jadi aku Kalau terus terang Aku emang agak sibuk Ramadhan ini Tinggal kasihin nih Sodorin yang bagian Ramadhan Dia banyak belajar puasa Dan tentang hari kemenangan Justru dari App Store ini Dari App Store Berarti downloadnya Di App Store bisa Di Play Store Game Anak Soleh Tapi kalau beli ini Harus beli tambahan di online www.anaksoleh.id Jadi anteng tuh Tinggalin anak-anak Kita nonton handphone Kita enggak perlu khawatir lagi Si Bil suka main gini Suka main Seneng Seneng ya Seneng ada Berarti tahu tahajud Sholat duha Tahu ya Si Bil ya Alhamdulillah Nah udah betah Jadi ibunya bisa ngobrol Anaknya belajar Sambil main Iya Itu lagi main apa tuh si Bil Sama yang tadi tuh Lagi nyakit gambar Iya Dan kalau bosen Ada game Ada petualangannya Ada belajar sholat Ada belajar udu Ada kisah-kisah rosul Pokoknya lengkap banget deh Kamu paling seneng yang mana? Semuanya Dan yang paling aku seneng di games ini Yang tadi kakak bilang Enggak ada iklan Karena biasanya Kalau kita lagi main game Itu iklan Muncul Terganggu ya Banggu Banggu banget Dan karena iklannya tuh Macem-macem Oh satu lagi ketakutan Kalau tadi kan Aku ketakutan pengalaman bumi Dia main game tanpa sadar Tiba-tiba udah kena Jakarta Kredit 40 juta kan Nah kalau ini Buat nambah aplikasi Misalnya kita mau buka Tambahan yang mana Ini harus orang tuanya Yang ngontrol langsung Jadi emang ada Sebelah ujungnya Settingan buat belanja lagi Anak tuh harus kasih ke orang tua Jadi bisa dibimbing Sang orang tua juga Yang kasih tau ini Ini gitu ya Iya dan kalau mau ini Nggak akan kebablasan Oke Pemirah Mulai hari ini Gue pulang dari acara ini Gue langsung Langsung beli Langsung aja dari sini Bang Nggak usah nunggu di rumah Karena kan udah online Ini masih syuting Jangan berantem Jangan berantem Temen saya Salah kemarin tuh Kenapa Game-nya bukan anak sole Anak sole sole Ternyata ada Oh itu Melakukan apa Awal Beda ternyata itu Salah berarti Oke Kalau gitu Austin boleh dong Minumannya dong Terima kasih Sibil Maafin Om Andre Sibil Silahkan Ini namanya Teh seger Agak sedikit lemes Baru buka ya Harusnya kan Kalau Yujeng joget Ikut joget semua Ini mikir dulu Eh silahkan Diminum Ini bukan racun Iya Ini teh seger Sekali ini Sibil mau minum Sibil mau minum dulu Apa mau pulang Kayaknya dia lagi asik Main ini deh Kamu main ini Mau di mobil Mau di root ini Bisa dimana aja Udah disini aja Nggak apa-apa Iya Atau enggak Sibil Sibil Biar kan disini Masih satu jam lagi Kamu ntar malam kan Mau sahur Pulang dulu ya Pak boleh dianterin Nggak ke mobil Ayo Ayo ke mobil Atau enggak simpen aja dulu Sibil yang ternyata Sibil yang ternyata nama Tante Pamela ya Ke mobil ya Sama Tante Ternyata ya Tapi berarti Saya yakin Sibil ini Bisa Bisa jadi Pinter Gara-gara itu Dia ya Pinter Berbicara Berkomunikasi Dan yang lain-lain Pastinya Anak yang pinter kan Pastinya dari orang tuanya Terus kita mengarahkannya Pilihan-pilihan Betul Karena buah Tidak akan jauh Jatuh ke gotnya Oke Nanti kita akan ngobrol lagi Selepas pariwara berikut ini Disini aja Disini aja